KPK mengumumkan penahanan para tersangka atas kegiatan tangkap tangan terkait dugaan tidak pidana korupsi berupa pemberian hadiah atau janji untuk proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu. Bagaimana telah diketahui hari ini kami akan menyampaikan perkembangan informasi atas kegiatan tangkap tangan atas dugaan tidak pidana korupsi berupa pemberian hadiah atau janji untuk proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu. Bagaimana telah kami sampaikan sebelumnya kami telah melakukan kegiatan tangkap tangan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024. Tim KPK telah mengamankan 10 orang di wilayah Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Pihak-pihak yang telah kami amankan sebagai berikut. Pertama, Saudara EAR, Bupati Labuhan Batu. Kedua, Saudara RSR, anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu. Ketiga, Saudara HEH, Kepala Dinas PUPR Labuhan Batu. Keempat, Saudara MHR, Kepala Dinas Kesehatan Labuhan Batu. Kelima, Saudara FS, alias ABE, swasta. Kenam, Saudara ES, alias ASIONG, swasta juga. Ketujuh, Saudara AK, swasta. Kedelapan, SS ASN pada Pemkap Kabupaten Labuhan Batu. Kesembilan, Saudara EB, TAF RSR. Kesepuluh, TR swasta. Kronologi dari kegiatan tangkap tangan. Karena adanya laporan dan informasi masyarakat atas dugaan korupsi oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya berupa mengkondisikan pemenangan proyek di Kabupaten Labuhan Batu untuk kontraktor atau rekanan-rekanan tertentu yang menjepakati. Maka, pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, tim KPK mendapatkan informasi telah terjadi pemberian berupa penyerahan sejumlah uang secara tunai maupun melalui transfer rekening bank ke salah seorang kepercayaan saudara EAR. Jadi, prosesnya ada yang tunai, ada yang transfer. Berdasarkan informasi tersebut, tim KPK langsung melakukan tindakan mendekati lokasi tersebut dan berpencar untuk mengamankan para pihak yang ada di sekitar wilayah Kabupaten Labuhan Batu. Maka kemudian, turut diamankan dalam kegiatan tangkap tangan ini, sejumlah sekitar 551 juta rupiah sebagai bagian dari dugaan penerimaan sementara ini yang disepakati yang kami temukan sekitar 1,7 miliar. Untuk selanjutnya, para pihak yang diamankan bersetabarang bukti dimaksud dibawa ke gedung KPK untuk dilakukan permintaan keterangan. Atas laporan dan pengaduan masyarakat tersebut kepada KPK, yang kemudian kami tindak lanjuti melalui pengumpulan bahan dan keterangan disetai informasi sehingga dalam proses pemeriksaan dan telah dilakukan pembahasan ekspos di kedeputian maupun di pimpinan sehingga perkara ini kami sepakati naik ke tahap penyidikan berdasarkan kecukupan alat bukti sehingga kami pun menetapkan para tersangka dalam kegiatan tertangkap tangan ini. Saudara pertama EAR, Bupati Labuhan Batu. Dua, Saudara SRSR, anggota DPR di Kabupaten Labuhan Batu. Tiga, Saudara ES, swasta. Keempat, Saudara FS, swasta. Konstruksi perkara ini. Bagaimana kita ketahui sebagai salah satu kabupaten di wilayah Sumatera Utara, Kabupaten Labuhan Batu menganggarkan pendapatan dan belanja untuk tahun anggaran 2023 dengan rincian anggaran pendapatan sebesar Rp1,4 triliun dan anggaran belanja juga sebanding yaitu Rp1,4 triliun. Sedangkan untuk APBD tahun 2024 dengan rincian anggaran berbeda sekitar Rp32 miliar. Rp1,4 triliun dengan belanjanya juga Rp1,4 triliun. Jadi hampir tidak begitu banyak perubahan, hanya sekitar Rp32 miliar. Berdasarkan anggaran tersebut, Saudara ER selaku Bupati Labuhan Batu kemudian melakukan intervensi dan ikut secara aktif berbagai proyek pengadaan yang ada di SKPD di Pemkap Kabupaten Labuhan Batu. Proyek yang menjadi atensi Saudara ER diantaranya pada Dinas Kesehatan, Dinas PUPR dan khusus untuk Dinas PUPR yaitu proyek lanjutan peningkatan jalan SEI Rakyat, SEI Berombang kecamatan Panai Tengah dan proyek lanjutan peningkatan jalan SEI Tampang sampai ke Sido Makmur Kecamatan Bilah Hilir atau Kecamatan Panai Hulu dengan besaran nilai pekerjaan kedua proyek tersebut sebesar Rp19,9 miliar. Saudara ER dipilih dan ditunjuk oleh Saudara ER sebagai orang kepercayaan untuk melakukan pengaturan proyek disertai menunjuk secara sepihak siapa saja pihak kontraktor yang akan dimenangkan. Besaran uang dalam bentuk fee yang diperseratkan bagi para kontraktor yang akan dimenangkan yaitu 5-15 persen dari besaran anggaran proyek. Untuk dua proyek di Dinas PUPR dimaksud kontraktor yang dikondisikan untuk dimenangkan sebagai pekerja atau kontraktornya yaitu Saudara FS dan Saudara ES. Pada sekitar Desember 2023, EAR melalui orang kepercayaannya yaitu Saudara RSR selanjutnya meminta agar segera disiapkan sejumlah uang yang diistilahkan kutipan atau kirahan dari para kontraktor yang telah dikondisikan untuk dimenangkan dalam beberapa proyek di Dinas PUPR. Jadi sistemnya ada yang ijon, ada yang kemudian di akhir. Penyerahan uang dari Saudara FS dan Saudara ER pada RSR kemudian dilaksanakan pada awal Januari 2024 melalui transfer rekening bank atas nama RSR dan juga melalui penyerahan tunai. Sebagai bukti permulaan, besaran uang yang diterima Saudara EAR melalui RSR sejumlah sekitar Rp551,5 juta sebagai satu kesatuan dari Rp1,7 miliar. Jadi ini uang muka saja. KPK masih akan melusuri adanya pihak-pihak lain yang diduga juga turut memberikan sejumlah uang pada EAR melalui RAR. Selain itu, KPK terbuka untuk terus melakukan pendalaman lebih lanjut kaitan adanya dugaan korupsi lain dalam penanganan perkara ini ke depannya. Jadi semula kasus ini berawal dari penerimaan hadiah atau suap, tetapi suapnya dalam suap pengadaan beran dan jasa. Oleh karena itu kami tentu kemudian akan terus mendalami dugaan-dugaan perbuatan ikutannya. Karena suap dalam PBJ tentu di dalamnya pasti ada rekayasa dalam pengadaan beran dan jasa yang memungkinkan. Kemudian kami masuk kepada pasal 2 dan pasal 3 dalam PBJ-nya. Jadi masih terkait kebutuhan proses penyidikan ini, tim penyidik kemudian melakukan penahanan kepada saudara tersangka EAR, RAR, FS, dan ES masing-masing untuk 20 hari pertama, terhitung mulai hari ini tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan 31 Januari 2024 di rutan KPK. Tersangka saudara FS dan ES sebagai pemberi, disangkakan telah melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau B atau pasal 13 Undang-Undang 3199 Yungto 22001 tentang pemberasatan tidak pindahan korupsi, Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1. Sedangkan tersangka saudara EAR dan saudara RSR sebagai penerima, disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau huruf B atau pasal 11 Undang-Undang 3199 Yungto 22001 tentang pemberasatan tidak pindahan korupsi, Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sekali lagi, ini adalah awal yang kami tetapkan baik pihaknya maupun pasal-pasal yang kami kenakan. Kami terus mendalami dalam kasus ini apakah ada pihak-pihak yang lain yang turut terlibat, termasuk mungkin proyek-proyek yang lain yang masih akan kami kembangkan proses pemeriksaannya dalam penyidikan. Kali lagi kami berharap dan menghimbau kepada segenap penyelenggaran negara di Indonesia, KPK berharap dengan kasus tangkap tangan-tangkap tangan ini tidak akan ada lagi penyelenggaran negara yang melakukan tindak binatang korupsi yang kemudian membuahkan tangkap tangan oleh KPK. Kami berharap setiap penyelenggaran negara bersama masyarakat bersinergi untuk membangun Indonesia dengan bebas korupsi. Demikian yang dapat kami sampaikan, kami kembalikan ke Mas Ali Fikri. Akhir kalam, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Santi Santi, Om Salam, Namo Buddhaya.